Isu dipilihnya Ahok untuk menempati jabatan baru bos badan usaha milik negara atau BUMN semakin merebak. Pro dan kontra pun mencuat. Dua tahun di penjara ternyata tidak mengurungkan niat seorang Ahok untuk kembali menjabat. Bahkan, dengan lantang dia mengatakan bila untuk negara apapun akan dia lakukan. Lantas, apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa tiba-tiba figur Ahok yang kemudian muncul? Mari kita kupas bersama. Ahok apakah benar siap menabok dalam pro dan kontra BUMN? Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan bahwa saat ini kita perlu figur-figur yang bisa mendobrak. Lebih lanjut, Erick mengatakan mengharapkan adanya perwakilan-perwakilan yang punya track record tidak artinya salah dan benar, melainkan untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai dengan arahan, yaitu bagaimana menekan daripada energi bersama dan juga membuka lapangan kerja. Di sisi lain, Presiden Jokowi pun seolah membenarkan bahwa Ahok akan ditempatkan di sana. Bahkan, Presiden Jokowi mengatakan tak ragu lagi akan kinerja Ahok selama ini. Di tempat yang berbeda, mantan wakil gubernur JK DKI, Jarod Saif Lidayat mengatakan, dia paham betul bagaimana sosok Ahok dari pemikiran, keinginan, idealisme, obsesi seorang Ahok untuk bagaimana dia atau Ahok ingin membangun negeri. Bahkan, Jarod mengungkapkan kecintaan Ahok yang demikian besar pada tanah air Indonesia. Meskipun tak bisa ditutupi bahwa Ahok adalah seorang yang berkarakter bergejolak, ya, yang kemudian gejolaknya dianggap bisa menimbulkan masalah di kemudian hari oleh beberapa pihak. Menanggapi rumor tersebut, mantan wakil gubernur VKI tersebut berpendapat Ahok sudah banyak berubah. Sementara itu, menurut Fahri Hamzah, sah-sah saja karena bagi dia, terpilihnya Ahok dengan segala resikonya akan menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Tak mau ketinggalan, Front Pemila Islam pun ikut angkat bicara. Mereka tegas menolak wacana tersebut, tentu saja. Dan mengatakan, jika benar Ahok mendapat posisi penting di BUMN itu sebagai balas sejasa semata dari Presiden Jokowi. Karena bagi mereka, Ahok bukanlah siapa-siapa dan mempunyai jasa yang besar bagi negeri. Bahkan mereka terang-terangan menilai Ahok sebagai figur yang tak pantas, karena mengingat latar belakangnya yang pernah masuk penjara. Hal tak terduga justru datang dari MUI Melalui sekretaris jenderalnya, mereka mengatakan dukungan dan bahkan menggarisbawahi adalah hal yang wajar dan sah jika Ahok masuk menjadi bagian dari BUMN. Dan bahkan MUI mempertanyakan bagi mereka yang menolak Ahok untuk masuk ke BUMN atas dasar apa. Hal Selanada juga dikatakan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pancaitan, yang mengatakan bagi mereka yang menolak memiliki kapasitas sebagai apa dan siapa. Mereka sama sekali tak berhak, karena sepenuhnya ada di tangan Presiden. Sebelumnya kita ketahui, Basuki Caya Purnama atau Ahok kembali ke arena dengan kembali mengijakan kaki ke gedung BUMN. Ya, Ahok memenuhi panggilan Menteri BUMN Erick Tokhir membahas rencana mutakhir. Usut punya usut, mantan gubernur DKI Jakarta ini didetakan Erick untuk mengisi kursi pimpinan salah satu perusahaan BUMN. Selang beberapa jam setelah pertemuan Menteri Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pancaitan mengiakan spekulasi tersebut. Luhut bahkan mengatakan, bagus kalau Ahok bisa masuk ke BUMN. Ada yang tahu bahwa ada lebih dari 100 perusahaan, namun manakah yang paling tepat dipegang Ahok? Sejumlah kemungkinan posisi Ahok di BUMN pun mencuat, salah satunya Pertamina. Ternyata banyak masalah di Pertamina. Salah satunya adalah mengenai masalah mafia minyak dan mafia migas yang sempat muncul berjokola dan diduka menghisap keuangan negara. Ada pula masalah impor BBM. Perusahaan lainnya yang tak kalah mengejutkan adalah PLN. Perusahaan milik negara yang menjadi perhatian karena sejumlah kasus korupsi, membangkit. Terakhir, Kejagung memamerkan hasil korupsi PLN Batubara yang sebesar 477 miliar rupiah. Sementara perusahaan lainnya yang sempat dipercayakan Ahok dengan Eric adalah Krakatau Steel. Perusahaan yang rugi selama 6 tahun dengan total utang sebesar 35 triliun rupiah tersebut. Selama ini, kinerja Ahok memang dipersepsikan publik sangat mentereng. Bahkan beberapa lembaga survei sudah membuktikannya. Ada banyak pertanyaan dibalik ditunjuknya Ahok sebagai bos BUMN. Apakah murni profesional atau mengandung unsur politik? Saat ditanyakan apakah Ahok cocok menjadi bos BUMN pada mantan wakil gubernurnya saat menjabat sebagai gubernur DKI? Siapa lagi kalau bukan Jarod Saifulidayat? Jarod mengatakan ketika dia menampingi Ahok sebagai wakil gubernur, dijolak dan rasa cinta untuk membangun negeri ini sudah dimiliki Ahok dari dulu. Bahkan dengan proses panjang sampai ditahan, dijadikannya sebagai sebuah pembelajaran berharga. Sementara itu, staf khusus BUMN juga mengatakan bahwa kita harus profesional, mengakui bahwa Ahok memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Meski hingga kini belum jelas di mana Ahok akan ditempatkan, ternyata serikat pekerja Pertamina terang-terangan menolaknya. Dan belum diketahui pasti siapa yang menyebarkan nama Basuki Cahaya Burnama. Sekalipun Menteri BUMN dan Presiden Jokowi sama-sama menilai BUMN memerlukan tokoh pendobrak seperti Ahok. Terasa aneh memang, posisi belum ditentukan apakah Ahok di Pertamina atau BLN. Namun nyatanya, pekerja dari dua badan BUMN ini sudah bersuara menolak. Spekulasi baru pun bermunculan, jika memang kedua badan ini tidak melakukan pelanggaran, kenapa harus takut atau gentar ketika nama Ahok keluar untuk dijalankan menjadi salah satu bos di dua perusahaan tersebut. Kita lihat saja bagaimana selanjutnya. Jika benar-benar Ahok terpilih, itu tentu saja atas ketentuan dari Presiden Republik Indonesia sebagai orang yang memiliki hak paling besar untuk hal ini. Dan jika benar hal itu terjadi, gebrakan apa ya yang akan dilakukan seorang Ahok di badan usaha milik negara tersebut? Tentu saja, seperti yang tersiar di luar sana, Ahok siap mengebuk mereka siapa saja yang berani merugikan keuangan negara. Makin seru ya. See you di tempat informasi dan bye.